Intro Shalom selamat pagi Sedangkan sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara Dalam berehat Renungan Harian Toraya Edisi hari Kamis 19 Oktober 2023 Kita akan memulai segala kejahatan karunia Tuhan bagi kita masing-masing di hari ini Tapi sebelumnya mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Terima kasih opa di surga Penyertaanmu senantiasa akan merasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi tidur kami sepanjang malam Dan pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami kembali Kami akan memulai segala kejahatan karunia Tuhan kepada kami masing-masing Tapi sebelumnya kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu Berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan Berkati hambamu yang terbatas ini Ampuni semua salah dosa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bahan firman Tuhan kita di hari ini Dari Masmur 63 ayat 1 sampai 12 Masmur 63 ayat 1 sampai 12 Kerinduan kepada Allah Masmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda Ya Allah engkau lah Allah ku Aku mencari engkau Jiwaku haus kepadamu Tubuhku rindu kepadamu Seperti tanah yang kering dan tandus Tiada berair Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup Bibirku akan memegahkan engkau Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku Dan menaikkan tanganku demi namamu Seperti dengan lemak dan sum-sum jiwaku dikenyangkan Dan dengan bibir yang bersorak-sorai Mulutku memuji-muji Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku Merenungkan engkau sepanjang kawal malam Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai Jiwaku melekat kepadamu Tangan kananmu menopang aku Tapi orang-orang yang beristriar mencabut nyawaku Akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang Mereka akan menjadi makanan anjing hutan Tapi raja akan bersuka cita di dalam Allah Setiap orang yang bersumpah demi dia Akan bermegah Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta Akan disumpah Amin Bapak ibu selalu saudara Tema perenungan kita hari ini Kesadaran 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 merupakan salah satu kemampuan manusia yang istimewa Secara sederhana Kesadaran membuat manusia dapat merenungkan pengalaman diri sendiri Tapi dapat juga membandingkannya dengan pengalaman orang lain Jika begitu Bagaimana hubungan antara kesadaran dengan bacaan kita Masmur 63 ayat 1-12 Menceritakan Keadaan Daud Tadkala sedang dalam pelarian Dari kejaran Saul Yang ingin menghabisi nyawanya Tentu ada rasa gelisah Takut dan kecewa yang dirasakan oleh Daud Meskipun dalam perasaan yang buruk Daud justru tetap bermegah dalam sengsaranya Bukankah secara manusiawi Kita justru terpuruk dalam keadaan seperti itu Kesadaran Ini adalah poin utamanya Ayat 7 dan ayat 8 Menggambarkan bahwa Daud tetap yakin akan pertolongan Tuhan Sebab itu Telah terbukti bagi Daud pada masa lalu Bahkan Daud lebih menekankan kasih setia Tuhan Dibanding hidup Dan sebab itu Ia memegahkan Tuhan Toh Bukankah berdasarnya kasih setia Tuhan Memang jauh melampau hidup ini Dalam arti Bahwa dalam skenario terburuk pun Kita selalu berada dalam lingkup kuasa dan kasih Tuhan Dengan merenungkan kebaikan Tuhan Akan membuat kita semakin merasakan Kehadiran kuasa Tuhan dalam hidup ini Pengalaman Daud ketika dia terdesak oleh musuh Yang hendak mencelakakannya Menjadi kesaksian baginya Betapa Tuhan selalu bertindak menyelamatkan setiap orang yang setia menaruh harap kepadanya Kita tidak luput dari kejaran musuh Tapi ingat bahwa Tuhan yang kita sembah akan terus memelihara kita Tentu Kepada kami kembali Kepada dengan tikun belajar Boleh bergaul dengan teman-teman mereka Dan dengan baik Anak-anak muda kami Yang mencari pasangan hidup yang mencari pekerjaan Engkau boleh bukakan jalan bagi mereka Kami berdoa untuk orang tua kami Majelis kerja Bapak pendeta sekeluarga Kau berkati semua dalam pelayanan mereka masing-masing Kau berdoa untuk kemerintah kami Kau berkati mereka Agar boleh Memerintah kami Dengan penuh kebijaksanaan Ini adalah doa kami Tuhan Ampuni semua seluruhnya kami Kau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian Perlindungan kita di pagi hari ini Tuhan memberkati kita semua Shalom Shalom